Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang terhormat Kepala SMP Negeri 8 Serta Bapak Ibu Guru Karyawan Karyawati Dan seluruh teman-temanku yang ada di SMP Negeri 8 Yang berbahagia Syukur Alhamdulillah Kita panjatkan kehadirat Allah SWT Yang mana pada kesempatan ini Kita semua masih diberi nikmat berupa Iman, Islam, Ihsan, serta kesehatan Di saat kondisi pandemi seperti ini Semoga senantiasa kita selalu berada dalam lindungan Allah SWT Amin, amin, Ya Rabbal Alamin Tak lupa salawat dan salam kita haturkan kepada Panutan kita, pimpinan kita, Nabi Agung Muhammad SAW Yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang Semoga kita semua bisa mendapatkan syafa'annya di hari yaumil akhir Amin, Ya Rabbal Alamin Muslimin muslimat rahimah kumullah Dalam rangka hari ulang tahun SMP Negeri 8 yang ke-37 Dan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-76 Saya sedikit akan saya sampaikan berkaitan dengan toleransi Apa itu toleransi? Secara bahasa toleransi dapat diartikan sebagai sikap saling menghargai dan menghormati antara satu sama lain Termasuk toleransi antar umat beragama Toleransi sangat perlu diterapkan dalam kehidupan Karena memang manusia tercipta sebagai makhluk sosial Dimana manusia juga membutuhkan makhluk lain untuk memenuhi kebutuhannya Manusia juga hidup bagaikan seekor lebah dengan bunga Bagaikan kerbau dan burung jalak Bagaikan ikan remora dan ikan hiu yang saling membentuk simbiolisme untuk bertahan hidup Muslimin muslimat rahimah kumullah Dalam Islam toleransi ini disebut dengan tasamuh Sikap saling toleransi ini juga sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad Dalam peristiwa piagama dinah Yang mana isinya tentang bagaimana cara menjaga kerukunan bermasyarakat Di antara umat muslim, umat yahudi, dan umat nasrani Toleransi ini juga sudah diatur dalam firman-firman Allah yang ada di Al-Quran Salah satunya adalah Quran Surat Al-Baqarah ayat 256 Allah berfirman Bismillahirrohmanirrohim La'ikrohafiddin Yang artinya Tidak ada paksaan dalam beragama Muslimin muslimat rahimah kumullah Akan tetapi toleransi bermasyarakat Di dalam hal peribadatan Toleransinya jelas difirmankan oleh Allah Dalam ayat terakhir Surat Al-Kafirun Yang berbunyi Bismillahirrohmanirrohim Lakum dinukum baliyadin Untukmu agamamu dan untukku agamaku Kita tinggal di negara Indonesia Dimana bangsa Indonesia menyatukan kita Dengan Pancasila dan Bineka Tunggal Ika Yang artinya Berbeda-beda tetapi tetap satu jua Muslimin muslimat rahimah kumullah Sikap toleransi inilah yang akan menciptakan Bahtera kehidupan yang damai dan penuh keharmonisan Maka dari itu marilah kita menanamkan Sikap toleransi pada diri kita Kita tahu bahwa air dan minyak Tidak akan pernah bisa bersatu Tetapi air dan minyak bisa berdampingan Ada kehangatan di setiap perbedaan Ada kesatuan di dalam ikatan Ada kemajuan dalam kebersamaan Selamat ulang tahun untuk SMP Negeri 8 Dan dirgahayu Republik Indonesia yang ke-76 Demikian yang dapat saya sampaikan Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua Bila ada tutur kata yang salah Saya mohon maaf setulus-tulusnya Wabilahi Taufit Walidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton!